Ungkapan penyesalan keluar dari mulut Jeffrey Nicole setelah ditangkap terkait kasus narkoba. Jeffrey merasa jerat dan menyebut tindakannya sebagai sebuah kebodohan, pernyataan itu disampaikan. Jeffrey dalam jumpa perdi Polres Jakarta Selatan, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2019. Jeffrey yang memakai baju tahanan itu memberi pengakuan soal penyalahgunaan narkoba. Kesalahan saya, kebodohan saya pakai ganja, kata Jeffrey. Pemeran Natan di film, Dir Natan, itu menyesal telah mengonsumsi ganja. Dia berharap kasus yang menjeratnya menjadi contoh bagi masyarakat agar menghindari narkoba. Narkoba, pastinya sangat menyesal. Ini kebodohan saya. Harapannya pasti yang terbaik. Terima kasih juga yang udah support saya semuanya. Kalian semua baik banget dan doakan saya. Tuturnya, Jeffrey juga menyampaikan terima kasih kepada polisi karena merasa diselamatkan. Jeffrey beruntung tidak terjerumus lebih jauh dalam monsiar. Terima kasih juga buat polisi. Kalau nggak ada mereka, saya makin terjerumus lebih dalam lagi. Ditangkap pas masih baru. Ujar Jeffrey, dia mengaku baru coba-coba mengonsumsi ganja. Jeffrey mengaku baru mencoba dua kali dalam seminggu. Baru dua kali. Dalam seminggu. Kedua itu tanggal 19 Juli. Pertama tanggal 17 Juli. Kata Jeffrey. Lantas apa yang membuat Jeffrey mengkonsumsi barang haram tersebut? Saya nggak bisa beristirahat dengan baik. Sangat tegang karena persiapan film juga. Kata Jeffrey. Seperti diketahui. Jeffrey ditangkap di kawasan Santa, Jakarta Selatan. Pada Senin, 22.07, malam monsiar saat itu dia sedang membeli kertas pembungkus tembakau atau yang dikenal sebagai papir. Di sebuah minimarket dari situ. Polisi kemudian membawa Jeffrey ke rumahnya di Kemang. Jaksel. Di rumahnya ditemukan ganja seberat pukul 6 lewat 1 gram monsiar. Kenvi, Eden.